Halo Bang Bro, Bangkok, jantung Thailand yang semarak. Bangkok adalah kota yang tiada duanya. Mulai dari pasar jalanannya yang ramai hingga kuil-kuilnya yang menakjubkan. Tempat ini adalah harta karun, kumpulan kejutan yang menunggu untuk diungkap. Dan masih banyak hal lain di kota ini yang tidak dapat Anda ketahui. Dalam video hari ini kami akan menggali lebih dalam tentang kota Bangkok dan mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan yang mungkin belum diketahui oleh banyak wisatawan. Secara resmi dikenal dalam bahasa Thailand sebagai Krungtep Mahanahon. Adalah ibuota dan kota terpadat di Thailand. Kota ini menempati wilayah seluas 1.568,7 km persegi di sepanjang sungai Chow Praia di Thailand Tengah. Dan memiliki perkiraan populasi 10,5 juta jiwa pada tahun 2020. Berdasarkan sensus, tahun 2010 lebih dari 14 juta orang atau 22,2 persen tinggal di sekitar wilayah metropolitan Bangkok. Menjadikan Bangkok sebagai kota yang sangat prima. Mengerdilkan pusat kota lain di Thailand. Baik dari segi ukuran maupun kepentingannya bagi perekonomian nasional. Bangkok bermula dari sebuah pos perdagangan kecil pada masa kerajaan Ayutthaya pada abad ke-15. Yang akhirnya berkembang dan menjadi lokasi dua ibu kota Tonburi pada tahun 1768 dan Ratana Kosin pada tahun 1782. Kota ini, yang dimasukkan sebagai wilayah administratif khusus di bawah administrasi metropolitan Bangkok pada tahun 1972. Berkembang pesat selama tahun 1960 hingga 1980. Dan kini memberikan dampak yang signifikan terhadap politik, ekonomi, pendidikan, media dan masyarakat modern Thailand. Ledakan investasi Asia pada tahun 1980 dan 1990 menyebabkan banyak perusahaan multinasional menempatkan kantor pusat regional mereka di Bangkok. Kota ini kini menjadi kekuatan regional di bidang keuangan, bisnis, budaya pop, pusat transportasi, layanan kesehatan internasional, dan telah berkembang menjadi pusat seni mode dan hiburan. Kota ini terkenal dengan kehidupan jalanan dan lemak budayanya, serta distrik lampu merahnya. Istana Agung dan Kuil Buddha termasuk Wat Arun dan Wat Po yang berdiri kontras dengan tempat wisata lainnya seperti kehidupan malam di jalan kaosan dan pad pom. Bangkok adalah salah satu tujuan wisata utama dunia dan dinobatkan sebagai kota yang paling banyak dikunjungi di dunia secara teratur dalam beberapa peringkat internasional. Pertumbuhan pesat Bangkok ditambah dengan sedikitnya perencanaan kota telah mengakibatkan pemandangan kota yang serampangan dan infrastruktur yang tidak memadai. Meskipun terdapat jalan tol yang luas, tetapi jalan raya tetap tidak memadai dikarenakan penggunaan mobil pribadi dalam jumlah besar telah menyebabkan kemacetan lalu lintas yang kronis dan melumpuhkan. Yang menyebabkan polusi udara yang parah pada tahun 1990. Kota ini kemudian beralih ke angkutan umum dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Dengan mengoperasikan delapan jalur kereta api perkotaan dan membangun angkutan umum lainnya. Tetapi kemacetan masih menjadi masalah umum. Bangkok juga menduduki puncak daftar tujuan wisata terpopuler di dunia. Dengan pemandangan dan kehidupan kota Bangkok yang beragam. Menarik beragam kelompok wisatawan. Kota ini juga terkenal dengan kehidupan malamnya yang dinamis. Meskipun wisata esek-kesek di Bangkok terkenal di kalangan orang asing. Hal ini biasanya tidak diakui secara terbuka oleh penduduk setempat atau pemerintah. Bangkok mempunyai reputasi di luar negeri sebagai tujuan utama industri esek-kesek. Prostitusi secara teknis ilegal dan jarang dibahas secara terbuka di Thailand. Esek-esek biasanya terjadi di Panti Pijat. Sauna dan hotel per jam yang melayani wisatawan asing maupun penduduk lokal. Karena itulah Bangkok mendapat julukan kota dosa Asia karena tingkat wisata esek-keseknya. Selain destinasi wisata yang unik, Thailand punya festival yang cukup populer dan menarik perhatian wisatawan dunia. Namanya adalah Festival Songkran. Festival Songkran adalah perayaan tahun baru Thailand. Umumnya diadakan setiap tanggal 13 April sampai 15 April. Buat kamu yang masih asing dengan Festival Songkran, berikut kami berikan beberapa daya tariknya. Daya Tarik Festival Songkran Thailand Songkran Festival adalah salah satu perayaan di Thailand. Salah satu perayaan dengan hari libur panjang, ini merupakan bentuk perayaan tahun baru Thailand yang terlaksana setiap tanggal 13 sampai 15 April. Bahkan regulator di Thailand juga menetapkan tanggal 17 April sebagai hari libur nasionalnya. Identik dengan Perang Air, Songkran merupakan salah satu daya tarik utama dari festival ini, terutama para turis mancanegara. Kamu bisa membeli senjata air, terlebih dahulu mengisinya dengan air, lalu semprotkan ke siapapun. Tak perlu khawatir kehabisan air, kamu akan dengan mudah menemukan mobil bak terbuka dengan muatan air untuk refill air dan siap bertempur kembali kapanpun. Hampir di setiap lokasi di Thailand merayakan festival ini. Namun setidaknya ada tiga tempat yang recommended, yaitu Chiang Mai, Phuket, dan Bangkok. Ketiganya merupakan daerah metropolitan yang ramai. Selain itu ketiga tempat ini juga dekat dengan penginapan berada di pusat kota dan mobilitasnya juga tinggi. Di antara tempat wisata terkenal di Bangkok adalah Istana Agung dan Kuil Buddha termasuk Wat Prak, Wat Po, dan Wat Arun. Ayunan raksasa dan kuil erawan menunjukkan pengaruh agama Hindu yang mengakar dalam budaya Thailand. Pasar terapung Talincan adalah salah satu dari sedikit pasar serupa di Bangkok. Yawarat terkenal dengan toko-tokonya, serta kedai makanan pinggir jalan dan restoran yang juga dapat ditemukan di seluruh kota. Jalan kawasan telah lama terkenal sebagai tujuan wisata backpacker dengan akomodasi hemat. Toko dan barnya yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Ciri khas Bangkok adalah banyaknya pedagang kaki lima yang menjual barang. Mulai dari makanan hingga pakaian dan aksesoris. Diperkirakan kota ini memiliki lebih dari 100 ribu pedagang asongan. Meskipun pemerintah telah mengizinkan praktik tersebut di 287 lokasi. Sebagian besar aktivitas di 407 lokasi lainnya terjadi secara ilegal. Meskipun mereka menempati ruang trotoar dan menghalangi lalu lintas pejalan kaki. Banyak penduduk kota yang bergantung pada pedagang ini untuk makanan mereka. Dan upaya pemerintah untuk mengekang jumlah mereka sebagian besar tidak berhasil. Ancaman kejahatan di Bangkok relatif rendah. Tetapi kejahatan seperti pencopetan, perampasan dompet dan penipuan kartu kredit sering terjadi. Pertumbuhan Bangkok sejak tahun 1960 diikuti dengan meningkatnya angka kejahatan yang bagian didorong oleh urbanisasi, migrasi, pengangguran dan kemiskinan, permasalahan yang sering ditemui wisatawan asing antara lain, penipuan, harga yang terlalu mahal, dan harga yang dinaikkan. Dalam survei terhadap 616 wisatawan yang mengunjungi Thailand 7,79 persen melaporkan mengalami penipuan. Yang paling umum adalah penipuan permata, yaitu penipuan yang dilakukan kepada wisatawan untuk membeli perhiasan mahal. Kecelakaan lalu lintas Merupakan bahaya besar di Bangkok. Terdapat 38.000 kecelakaan di kota ini pada tahun 2010. Mengakibatkan 16,6 ribu luka-luka dan 456 kematian. Serta kerugian sebesar 180 miliar. Kecelakaan di Bangkok mencapai 50,9 persen dari keseluruhan negara. Dan hanya 6,2 persen kematian terjadi di kota tersebut. Bahaya kesehatan masyarakat serius lainnya datang dari anjing liar di Bangkok. Diperkirakan ada hingga 300.000 anjing liar berkeliaran di jalan-jalan kota. Dan gigitan anjing adalah salah satu cedera paling umum yang dirawat di unit gawat darurat rumah sakit kota. Rabies lazim terjadi pada populasi anjing dan pengobatan terhadap gigitan anjing. Menimbulkan beban berat bagi masyarakat. Chinatown Bangkok adalah salah satu Chinatown terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1782. Ketika kota ini ditetapkan sebagai ibu kota kerajaan Ratanakosin. Dan menjadi rumah bagi sebagian besar penduduk imigran Tionghoa Taochu. Yang segera menjadi kelompok etnis dominan di kota tersebut. Awalnya berpusat di sekitar Sampeng. Pusat pecinan kini terletak di sepanjang jalan Yawarat. Saat ini jalan Yawarat dikenal oleh wisatawan dunia sebagai sumber jajanan kaki lima yang populer. Terdapat restoran di dalam gedung dan restoran kaki lima yang didirikan di sepanjang jalan. Dengan kata lain ada berbagai macam hidangan internasional yang bisa dipilih. Dan berbagai makanan penutup. Serta pasar yang menjual makanan segar. Di sini juga terdapat toko yang menjual pakaian khas Cina yang berwarna-warni. Selain itu, jalan Yawarat adalah tempat diadakannya perayaan tahun baru Imlek dan Festival Vegetarian. Selain itu di jalan ini juga terdapat situs keagamaan dari banyak agama. Misalnya Buddha Terfada Mahayana, Kristen, Muslim, dan tempat suci Dewa Tiongkok. Termasuk banyak bangunan tua dengan arsitektur yang indah. Thailand memperlakukan waria dengan sangat hormat. Mereka tidak membeda-bedakannya. Tapi juga merancang toilet khusus untuk mereka. Thailand memperlakukan ladyboy dengan toleransi 10 poin. Dan hanya segelintir orang yang tidak bisa menerimanya. Waria biasanya pergi ke toilet wanita. Dan mereka tidak pergi ke toilet pria. Tapi sekarang mereka pergi ke toilet eksklusifnya. Di Thailand, ladyboy adalah kelompok yang besar. Demi kelompok ini, khusus dibangun toilet warna ungu di tempat umum. Dan wisatawan sangat memahaminya. Setelah melihat tanda yang ada dan tidak akan masuk sesuka hati. Secara umum, Thailand bebas dari kerumitan. Namun wisatawan seringkali dikenakan harga yang mahal untuk naik tuk-tuk dan naik taksi tanpa argo. Sebaiknya tanyakan kepada penduduk setempat berapa biaya perjalanan dan gunakan itu sebagai tolak ukur tarif yang adil. Lokasi-lokasi wisata utama merupakan tempat pengintaian yang populer bagi taksi dan calo yang akan mencoba mengarahkan Anda ke toko suvenir yang meragukan kantor wisata palsu. Dan tempat menghinap kelas 2 di mana Anda pasti akan membayar lebih untuk menutupi komisi mereka. Jangan percaya kata-kata supir taksi jika mereka mengatakan suatu atraksi atau lokasi tutup pada hari itu. Seringkali mereka menggunakan taktik ini untuk mencoba menyarankan tujuan lain yang memberi mereka komisi. Jika ragu ucapkan terima kasih atas informasinya dan tanyakan kepada pengemudi lain. Saat Anda berjalan-jalan di Bangkok, terutama di dekat Grand Palace Anda mungkin didekati oleh penduduk lokal yang tampak ramah dan menanyakan tujuan Anda. Ketika Anda memberi tahu mereka tujuan Anda, mereka akan berkata, oh hari ini tutup atau Anda tidak berpakaian pantas untuk masuk. Dan kemudian menawarkan untuk membawa Anda ke atraksi lain. Mereka berbohong karena mereka ingin bertindak sebagai pemandu wisata Anda yang sangat mahal. Apaikan saja mereka dan lanjutkan perjalanan Anda ke tujuan awal Anda. Orang-orang Vietnam tidak mengantri daripada mengantri warga Thailand, malah membentuk kerumunan. Makanlah manga sebanyak mungkin saat Anda berpergian ke Thailand. Manga di Thailand adalah yang paling enak di dunia. Jika Anda memilih untuk membawa dompet, pilihlah tas selempang dan kenakan di depan tubuh Anda. Jika Anda lebih suka menyimpan barang-barang berharga di saku, sebaiknya pilih celana pendek atau celana dengan saku yang kancingnya tertutup dan selalu simpan paspor Anda dengan aman di kamar hotel Anda. Nah bang bro, jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk mengetahui fakta dan tujuan perjalanan yang lebih menarik dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.